Terima kasih Kepada orang non muslim Yang meninggal dunia Para ulama berbeda pendapat Sebagian besar ulama memperbolehkan Selama tidak mendoakannya Iya Jadi konteksnya ketika kita ada orang non muslim Meninggal dunia, kita boleh datang Tetapi konteksnya Tidak mendoakan jenazahnya Dan kita Hanya sebatas konteks sosial Begitu Itu tidak menjadi persoalan Kalau ada acara-acaranya kita tidak terlibat Dalam acara-acaranya Kita menghindarkan diri dalam konteks Acara-acaranya Juga pemilihan kata Itu juga penting Maksudnya bagaimana Jadi sebenarnya konteks duka cita itu Ini yang mungkin Sisi-sisi yang perlu hati-hatinya Dalam pemilihan kata Jadi turut berduga cita itu kan sesuatu yang Kita menghindarkan kata-kata itu Ya kita mengucapkannya Semoga diberikan kesabaran Kan Semoga sabar Jadi kita menghibur dia saja Konteksnya begitu Bukan mendoakan Bukan mendoakan Non-muslim yang meninggal dunia Karena Bagi muslim Termasuk dilarang Mendoakan Kepada Mendoakan non-muslim yang Bahasa turut berduga cita Ini multi-multi Ada istilahnya Irisan-irisan yang Apa ya Yang berpotensi Ini Berpotensi penyimpangan Dalam akidah itu begini Pertama Bahwa Kita itu sedih ketika Seorang itu meninggal dunia Dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi di saat yang sama Kita Ketika ada orang yang kafir Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dia meninggal Kita tidak bersedih Maksudnya bagaimana Kan ada satu irisan yang berbeda Kasihan Nah gitu ya Kasihan dia tidak Meninggal dunia Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Kenapa Karena dia meninggal Dan dia menjadi Bersama dengan setan kan Bersama dengan iblis Dan seterusnya Padahal kita punya tanggung jawab Untuk mendakwahi orang ini Agar Bersama dengan barisan Orang-orang yang beriman Nah Ini yang kemudian menjadi Jadi persoalan Tapi kemudian Kalau kita lihat Kita bisa belajar Dari sirahnya Rasulullah S.A.W Jadi Dalam diri manusia itu Ada yang namanya Sifat jubillah Ketika Abu Talib Meninggal dunia Apakah Rasulullah Tidak sedih Gitu saya yang Gambarkan Ketika Abu Talib Meninggal dunia Apakah Rasulullah S.A.W Tidak sedih Sedih Nah itu yang kontennya Fitrah Pertanyaan Rasulullah S.A.W Mencintai Abu Talib Atau tidak Cintai Apa bedanya Cintai Hal semacam ini Dengan Barok Dengan orang-orang kafir Orang-orang yang tidak beriman Jadi Al-Wala itu Membelaan Barok itu Berlepas diri Padahal seorang muslim itu Konsekuensi Keimanan dia Dia tidak boleh Mencintai Orang-orang kafir Tapi dalam konteks Cinta ta'abud Cinta-cinta yang ibadah Sisinya akan berbeda Jadi ada cinta Yang konteksnya itu Adalah Cinta fitrah Misalnya Anak dengan orang tua Itu kan Dia tidak suka Ketika orang tuanya Tidak beriman kepada Allah S.W Tetapi secara fitrah Dia tidak bisa memungkiri Bahwa Dia sebagai anak itu Cinta terhadap orang tua Jadi ada sisi yang berbeda Antara Walak Dalam artian Cinta yang bermakna ibadah Dengan Cinta yang artinya adalah Tabiat manusia Secara alami Memang kalau saya Mendefinisikan Agak sulit Contohnya Saya ingin memberikan sampelnya Rasulullah S.A.W Aka mencintai Abu Talib Karena Beliau adalah pamannya Engkau tidak akan memberikan Petunjuk kepada orang Yang engkau cintai Yang engkau Yang engkau sukai Tapi Allah memberikan Petunjuk kepada Siapa yang dikehendaki Irisan-irisan ini Yang kadang-kadang Kita Kadang terjebak itu disini Rasulullah S.A.W Tentu mencintai pamannya Tapi dalam konteks fitrah Karena ada hubungan ini Sebagai paman Orang dekat Orang yang membelanya Tetapi di saat yang sama Dengan kekufurannya Nah gitu Kita tidak Kemudian Ketika mencintai Orang tua Atau kerabat Yang non-muslim Itu kemudian Dengan cinta Yang berarti Seperti cintanya Terhadap sama muslim Tidak mencintainya Dalam konteks Cinta yang bermakna Ibadah Tapi kalau cinta Yang sifatnya fitrah Itu yang memang Itu tidak mungkin La yukallifullah Nafsan illa Allah tidak akan Membebani Seseorang Kecuali dengan Sesuai kemampuannya Dan seorang anak Itu sudah tertanam Dalam dirinya Cinta kepada Orang tua Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai